Halo, co-friend. Pada soal ini kita diberitahu garis hinggung di titik 2,8. Pada kurva, fungsi fx sama dengan 2x akar x plus 2. Memotong sumbu x dan sumbu y di titik a,0 dan 0,b. Kita ditanyakan nilai a plus b. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita harus mencari persamaan garisnya terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan persamaan garis, kita akan menentukan gradientnya. Gradient dilambangkan dengan m. Nah, di sini m adalah turunan pertama dari fungsi fx. Nah, di sini m sama dengan turunan pertamanya kita lambangkan dengan f aksen x. Nah, untuk mencari m-nya atau gradientnya, di sini kita lihat fungsi x-nya. Nah, di sini sama dengan 2x akar x plus 2. Nah, di sini kita akan menurunkan dengan rumus turunan perkalian. Misalnya di sini y sama dengan u kali v, maka y aksennya atau turunannya adalah u aksen kali v plus v aksen kali u. Nah, jika kita lihat di sini fungsi x sama dengan u kali v, ini adalah u-nya. Nah, dan ini adalah v-nya. Nah, kita akan mencari u aksen dan v aksennya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari u aksen dan v aksen, kita menggunakan rumus. Nah, di sini misalnya fungsi x-nya adalah a, x pangkat n. Maka, turunannya atau f aksen x-nya, nah ini sama dengan pangkatnya dikalikan dengan a, maka di sini menjadi n a, x lalu pangkatnya dikurang 1, n dikurangi 1. Nah, di sini kita lihat u-nya sama dengan 2x. Maka, u aksennya di sini kita tuliskan, nah turunan dari u, nah ini sama dengan, nah di sini x-nya pangkatnya 1, nah di sini 1 dikalikan 2, nilainya yaitu 2. X pangkatnya dikurang 1, 1 kurang 1, 0. Berapapun dipangkatkan 0, nilainya 1, 2 kali 1 yaitu 2. Maka u aksennya adalah 2. Nah, lalu kita lihat di sini v-nya sama dengan akar x plus 2. Nah, di sini akar bisa kita ganti dengan menjadi pangkat setengah, karena akar sama dengan pangkat setengah. Nah, maka di sini x plus 2, pangkat 1 per 2 atau pangkat setengah. Nah, maka kita dapatkan v-nya sama dengan, nah di sini kita lihat, nah ini koefisiennya 1, setengah dikalikan dengan koefisien, setengah kali 1, nilainya adalah setengah. Nah, lalu di sini x plus 2, nah lalu pangkatnya kita kurangi dengan 1. Setengah dikurangi dengan 1, nilainya adalah min 1 per 2 atau min setengah. Nah, lalu, nah jika bentuknya berpangkat seperti ini, nah ini dikalikan dengan turunan dari, nah di sini x plus 2 yang ada di dalam kurungnya, di sini yaitu x plus 2. Turunan dari x plus 2, nah yaitu adalah 1. Nah, maka di sini kita dapatkan v-nya, di sini sama dengan, nah ini 1 per 2, nah di sini dikalikan dengan 1 per, nah ini karena pangkatnya negatif, kita satu perkan agar pangkat negatifnya hilang. Nah, maka di sini x plus 2 pangkat setengah atau pangkat setengahnya kita ganti dengan akar, nah di sini x plus 2. Nah, maka kita dapatkan v-nya sama dengan, 1 kali 1 yaitu 1 per, nah di sini 2 akar, x plus 2, nah ini v-nya. Nah, maka untuk mendapatkan f-nya, nah ini gradient-nya di sini, nah kita masukkan ke rumusnya yang ada di sini, Nah, maka di sini f aksen x, rumusnya adalah sama dengan, uang sen dikalikan v, uang sen-nya di sini yaitu 2, nah maka 2 dikalikan dengan v, v-nya yaitu x plus 2 pangkat setengah atau akar, x plus 2, nah lalu ditambah dengan v aksen, v aksen-nya di sini 1 per 2 akar, x plus 2, nah lalu dikalikan dengan u, u-nya yaitu 2x, maka di sini f aksen x-nya kita dapatkan sama dengan 2 akar, x plus 2, nah di sini, nah lalu ditambah dengan v aksen-nya, yaitu 1 per 2 akar, x plus 2, dikalikan 2x, nah di sini, 2-nya dibagi 2 nilainya 1, maka di sini tersisa yaitu x per akar, x plus 2, nah lalu kita samakan menyebutnya, maka di sini kita dapatkan f aksen x-nya sama dengan, nah di sini, ini penyebutnya yaitu 1, nah ini kita samakan menyebutnya menjadi akar, x plus 2, maka di sini akar, x plus 2, akar, x plus 2 dibagi dengan 1 nilainya tetap, yaitu akar, x plus 2, lalu dikalikan dengan pembilangnya, maka di sini menjadi 2, nah ini dikalikan dengan akar, x plus 2, dikalikan akar, x plus 2, nah nilai akarnya hilang, menjadi 2 dikalikan x plus 2, 2 dikali x nilainya adalah 2x, plus 2 dikali 2 nilainya yaitu 4, nah lalu di sini ditambah dengan, nah yaitu adalah x per akar, x plus 2, maka kita dapatkan di sini sama dengan, 2x ditambah x nilainya adalah 3x plus 4 per akar, x plus 2, nah maka di sini untuk mendapatkan gradiennya, nah untuk m-nya di sini sama dengan, f aksen x, nah di sini kita tuliskan f aksen x, atau turunan pertama dari fungsi fx, nah dengan x-nya kita substitusikan, di sini nilai x-nya yaitu 2, nah maka kita dapatkan di sini sama dengan, nah f aksen x, nah dengan x-nya yaitu 2, nah di sini sama dengan, 3x plus 4, x-nya yaitu 2, 3 kali 2 nilainya adalah 6, 6 tambah 4 nilainya adalah 10, per akar x plus 2, x-nya yaitu 2, maka di sini akar 2 tambah 2 yaitu 4, akar 4 adalah 2, maka kita dapatkan, 10 dibagi 2 nilainya yaitu 5, maka di sini gradiennya, atau m-nya yaitu 5, nah persamaan garis memiliki rumus yaitu y, sama dengan m, x, plus c, nah di sini m-nya kita dapat nilainya yaitu 5, maka di sini y, nah ini kita tuliskan, sama dengan m-nya 5, 5x ditambah dengan c, nah di sini nilai y-nya yaitu 8, maka kita akan mendapatkan nilai c-nya, dengan mensubstitusikan y-nya 8 dan x-nya 2, maka di sini y-nya 8, kita tuliskan 8 sama dengan, 5 dikalikan x-nya 2, ditambah dengan c, nah maka di sini 8 sama dengan 5 kali 2 yaitu 10, plus c, maka c-nya sama dengan, 10-nya pindah ruang ke kiri, 8 dikurangi 10 nilainya yaitu min 2, nah ini nilai c-nya, maka di sini persamaan garisnya kita dapatkan, y sama dengan mx, m-nya yaitu 5x, plus c, c-nya yaitu min 2, maka di sini plus min 2, atau kita tuliskan saja yaitu min 2, nah lalu kita diminta untuk menentukan nilai a tambah b, nah yang pertama di sini kita dapat titik a, 0, artinya ini x, y, x-nya a dan y-nya 0, kita substitusikan di sini y-nya 0, dan x-nya adalah a, maka di sini 5 dikalikan x-nya a, yaitu 5a dikurangi 2, maka kita dapatkan a-nya sama dengan, min 2-nya pindah ruang ke kiri menjadi plus 2, atau di sini kita tuliskan 2 saja, nah 5-nya pindah ruang ke kiri menjadi pembagian, 2 per 5, maka a-nya di sini yaitu 2 per 5, lalu dari titik 1 lagi kita akan mendapatkan nilai b, nah di sini y sama dengan 5x min 2, y-nya di sini yaitu b, nah maka di sini b sama dengan 5x, x-nya di sini yaitu 0, nah maka di sini 5x 0, yaitu 0, min 2, maka kita dapatkan nilai b-nya sama dengan 0 dikurangi 2, yaitu min 2, nah a-nya 2 per 5, dan b-nya sama dengan min 2, karena yang ditanya adalah a, ditambah dengan b, nah di sini a-nya yaitu 2 per 5, nah ditambah dengan min 2, nah di sini kita dapatkan sama dengan 2 per 5, min 2-nya kita ubah menjadi min, nah di sini 2 yaitu adalah 10 dibagi dengan 5, nah maka kita dapatkan sama dengan 2 dikurangi 10, yaitu min 8 per 5, atau min 8 dibagi 5, nah nilainya adalah min 1, nah tersisa 3, nah di sini per penyebutnya yaitu 5, maka jawabannya adalah min 1, 3 per 5, atau yang E, sampai jumpa di soal berikutnya.